Gunung Merapi terus menunjukkan aktivitasnya. Rabu dini hari terjadi guguran awan panas dan lava pijar di Gunung Merapi dengan jarak luncur mencapai 1,2 km. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik saat terjadi luncuran lava pijar di puncak Gunung Merapi. Luncuran lava pijar ini terjadi pada dini hari tadi pukul 1 lebih 14 waktu Indonesia Barat. Dan tidak lama setelah luncuran lava pijar terjadi guguran awan panas yang terpantau mengarah ke hulu Kali Gendol dengan jarak luncur mencapai 1,2 km. Data pos pengamatan Gunung Api Boyolali, Jawa Tengah mencatat selama rentang waktu 12 jam mulai selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga Rabu pukul 6 pagi Gunung Merapi terpantau meluncurkan guguran lava pijar sebanyak 12 kali. Meski guguran lava pijar dan awan panas masih terjadi namun hingga saat ini status Gunung Merapi masih bertahan di level 2 atau waspada. Warga yang berada di lereng Gunung Merapi diimbau untuk tetap tenang dan menjaga jarak aman di radius 3 km. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!